Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi saya akan bahas karbu, masih sama Karbu yang kemarin-kemarin masih sama bos Tapi ini sesuai omongan saya, saya akan bahas kekurangan dan kelebihan elektron Jadi kemarin satu persatu saya konten elektronnya dulu Terus smart carburatornya lagi Terus detiling tentang smart carburator Dan ini tentang kekurangan dan kelebihannya masing-masing karbu bos Pertama, ini di perusahaan yang berbeda Tapi dengan satu kepemilikan Jadi istilah kata ya kayak TIKI JNE, PT-nya TIKI JNE Tapi TIKI sendiri JNE sendiri Ini sama, cuma bedanya di tahun Di tahun awal perusahaan itu Membuat elektron dulu Ini tahun 1965 Sampai 2005 Diproduksilah smart carburator Walaupun sebetulnya sampai sekarang elektron masih tidak ada produksi Sesuai video saya sebelumnya, ya sama Ini seperti PE dulu, baru PWK, baru PWK selenoid Dan di Mikuni-nya, VM dulu Kalau di Kehin PE, di Mikuni VM Habis itu TM, terus TMX, naik lagi TMX solenoid Dan di belakang Kehin pun ada FCR dan lainnya Nah itulah, jadi semuanya masih produksi Cuma yang tahun-tahun baru ya Ini Smart carb Saya akan bahas kelebihan dan kekurangannya Pertama, kelebihan smart carb Ini teknologi baru Teknologi elevated Bahasa dia Yang dimana bentuk Skepnya seperti ini Jadi saya akan detiling tentang Maknanya ini lebih luas Karena apa? Sebelum nonton video ini Sebaiknya si bos nonton dulu video-video saya yang lama Tentang smart carburator dan elektron Karena saya akan gak bahas detiling Tapi saya akan bahas tentang Kehinakan secara pabrikasi Dan yang dikonten sama anak-anak Dan yang udah dipakai sama anak-anak Jadi Masukan-masukan itu yang saya akan sampaikan ke si bos Jadi saya mungkin sebatas resume Jadi Kesimpulan mekanik-mekaniknya udah pake Saya lihat di konten-konten Youtube orang asing Yang pake-pake ini di special engine Dan saya sampaikan ke si bos Ini bentuk sikapnya udah beda, udah jelas Di Youtube saya sebelumnya udah Dan saya akan bahas kelebihan dan kurangannya Kelebihannya ini Masih sama yaitu 10% naik horsepower Dan 30% dia Lebih efisien Karena dia jauh lebih lembut Atau atomisasi Bahan bakarnya halus banget Jadi pembakarannya lebih sempurna Dan tenaganya jauh lebih maksimal Karena kabutnya lebih sempurna Dan gak kasar dibanding model-model Karbu konvensional kayak PWK, PE, TMX, dan lain-lain Ini lebih smooth Lebih halus banget Dan 50% Lebih Mengurangi emisi Karena apa? Kesempurnaan bahan bakarnya Dibanding dengan OM lainnya Itu kelebihan yang ini Dan kelebihan yang ini Walaupun dengan teknologi lebih tinggi Dan ini yang baru Dan ini yang lama Tapi dalam kenyataannya Ini jauh lebih banyak dipakai Di luar negeri sekalipun Walaupun sama-sama ada dua-duanya Jadi model casting ini Dan bilet Tapi tetap banyak dipakai Yang casting elektron seperti ini Dan elektron yang baru sekarang bilet Untuk mulai satu tahun terakhir ini Berarti 2021 awal Udah mulai bilet semua Tapi sebelumnya masih kayak gini Ini lebih banyak dipakai di luar negeri Dan setelanya Gampang ini Walaupun ini jauh lebih modern Karena setelanya Yang smart cup cuma dua Yaitu ini Untuk menaik turunkan scrap Dan RPM atau gas Ini kekurangannya Dan kelebihan elektron Dia setelanya ada power jet Ini karena sama-sama Nggak ada pilot jet main jet dua-duanya Tapi disini ada power jet Yang dimana nanti atasnya bisa disesuaikan Lebih gampang Di luar jarum Oke Di luar jarum Ini satu power jet Ada yang sampai dua power jet Ini Dari mangkok ke belah dua Yang satu naik set Kesini Tuh Yang satu lagi naik set Disini Tuh Ini ada yang dua Gitu Jadi atasnya mau seberapapun banyak asupan Bisa disesuaikan power jet nya Sesuai dengan tingkat kebutuhan Di RPM nya bos Itu kelebihan elektron Dibanding smart carburator Dan kedua-duanya sama-sama Di setting Kalau enggak Punya budget lebih Agak ribet Karena apa Disini Hanya menggunakan jarum Jadi enggak ada pilot jet Dan main jet Kalau kurang pas Saya paling dikikis-kikis dulu Dikit Di bagian tirusnya Yang tirus ini Dilektron juga sama Cuma kalau kebablasan Ya enggak ketulungan bos Deras banget Jadi Disini Ini lebih ribet Karena kalian seharusnya Lebih Memiliki Substitusi jarum Kalau istilahnya Think Carbu Carbu konvensional Kayak PWK Ya Pilot jet main jet Tapi disini cuma jarum Dan Yang lebih Enggak enak disini apa Jarumnya Mahal Jarumnya mahal Itu dia bos Ini mungkin sama ya Nasibnya Smart carburator Dibanding Elektron Nasibnya kayak PWK Dibanding FCR Sama-sama keihin FCR Walaupun lebih cerdas Tapi mekanik-mekanik kita Susah banget Ngeting FCR Sampai ketemu Itu Dan ini pun sama Dengan teknologi Bitinggi pun Mekanik-mekanik Pada umumnya Sampai di luar negeri Lebih simpel Menggunakan elektron Dibanding Smart carb Dan dua-duanya Carbu Difokuskan Untuk menggantikan Mikuni dan Keihin Di pasar Amerika Dan Eropa Jadi apa Ini lebih responsif Tapi lebih Jelimet Jadi Dibilang Rekomendasi Pasti Dibilang Enggak Buat mekanik Yang malas pusing Juga sama sekali Jangan dibeli Karena apa Ini jauh lebih Jelimet Tapi lebih berkualitas Karena basicnya Kita Enggak mau Terlalu lama Untuk nyeting Carbu yang terlalu Ribet banget Lah bos Enggak mau Terus kedua Ini enggak kayak Sutko Enggak kayak OM Yang dimana Ini kalau Buat dua tak Kita pesen Enggak bisa dipasang Di empat tak Sama Smart carb Juga sama Electron dan smart carb Itu back order dulu Mau dua tak Atau empat tak Kalau buat dua tak Jangan sekali-kali Dipasang di empat tak Udah banyak Pakat yang nyoba Enggak bakalan ketemu Itu Beda sama Sutko Bisa dua tak Dan empat tak Penyusuan Cuma di pilot jet Dan main jet Dan kalau di PWK Dan TMXOM Yang non Sutko Itu bisa diganti jarum Bila jet main jet Bisa ketemu Itu bedanya bos Itu dia Kekurangan dan kelebihan Smart carburetor Jadi Bijaklah Sebelum membeli Karena apa Ini mahal Dan Bisa menguras kocek Yang terlalu dalam Jangan asal beli Pelajari dulu Karena segala hal Yang mahal Belum tentu Bisa kita kuasai Dan Seberapa hebat pun teknologi Kalau kita Enggak mumpuni Sama aja Berjunga bos Enggak berarti Dengan karbu ini Kalian bisa Lebih memaksimalkan motor Iya Kalau paham Kalau enggak Ya sama aja bos Lebih enak PWK TMX PE sekalipun PWL Juga bisa Itu lebih maksimal Jika kalian lebih familiar Hanya bisa Netting sekitaran itu aja Sama halnya ketika Banyak mekanik Isang nyoba FCR Sama nasibnya FCR dibeli Dengan mahal-mahalnya Sekarang udah hampir 15 juta Biasa pakai PWK Nyoba FCR Akhirnya Kecewa juga bos Bukan karbunya jelek Kitanya sendiri yang belum bisa nyetik Dan beberapa anak yang sudah bisa nyetik FCR Disuruh pakai PWK Tetap FCR bos Cuma kembali lagi Disitu ada harga yang sangat Luar biasa mahal Oke Itu aja bos Sekilas tentang Perbandingan Sudco Eh adalah Sudco Perbandingan antara Elektron Dan smart carburator Jangan lupa Bahagia kan Dan Sepat posku Terima kasih telah menonton